Pemerintah sudah menetapkan kasus wabah difteri sebagai kejadian luar biasa. Di Jawa Barat sendiri, Kabupaten Purwakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus difteri tertinggi. Tercatat ada 27 kasus difteri di Purwakarta sepanjang tahun 2017. Dua orang pasien difteri hingga saat ini masih dirawat secara intensif di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Bayu Asih, Purwakarta, Bandara Busiang. Kedua pasien adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun dengan gejala demam, sakit tenggorokan, dan terdapat pembangkakan kelenjar pada leher. Berdasarkan catatan pengelola rumah sakit, hingga Desember tahun 2017, sebanyak 22 kasus difteri ditangani oleh RSUD Bayu Asih. Satu orang pasien di antaranya meninggal dunia. Kabupaten Purwakarta sendiri mencatatkan angka tertinggi untuk kasus difteri. Sejak awal tahun 2017 hingga 6 Desember 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada 27 kasus difteri di Purwakarta, dari 123 kasus di Jawa Barat. Direktur utama RSUD Bayu Asih mengaku kesulitan mendapatkan ADS atau anti-difteri serum karena keterbatasan stok. Ya jadi memang biasanya kami kesulitan itu di ADS-nya ya, anti-difteri serum, karena penyakit difteri ini sebenarnya re-emerging disease. Jadi penyakit yang memang sudah dianggap orang akan hilang atau hampir hilang, tapi ternyata ada lagi. Kita juga di Purwakarta tidak menyangka pasiennya akan sebanyak ini. Sementara di Cianjur, lima warga kampung Cipatat, Desa Sukamulya yang terinfeksi difteri masih dalam proses penyembuhan. Setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Pagelaran dan Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Sebelumnya dari tujuh orang yang dinyatakan terinfeksi difteri, dua di antaranya telah meninggal dunia. Dari pengakuan para pasien, mereka rata-rata mengeluhkan gejala pusing, mual dan sakit di tenggorokan. Sama meriang, pusing, langsung bisa bicara. Tenggorokan sakit. Itu pas waktu dibawa ke Rumah Sakit, itu kata dokter apa? Katanya penyakit difteri. Dipteri. Terus bagaimana sekarang kondisi badannya? Tinggal banyak. Tinggal banyak? Iya. Untuk mencegah penyebaran bakteri difteri, aparat kecamatan Cikadu dan Desa Sukamulya terus melakukan sosialisasi dan vaksinasi ke seluruh warga. Tim Liputan, Transmedia.